Tidak boleh digadai dan barang apa saja yang boleh digadai. Sebenarnya tidak ada ketentuan. Kita bisa gadaikan emas. Kita bisa gadaikan emas kita. Karena itu barang berharga. Barang-barang yang berharga. Yang jelas, jangan barang yang diharamkan. Karena itu, bukan sekedar menggadaikannya haram, menjualnya saja haram. Misalnya anjing, tidak boleh dijual. Digadainya tidak boleh. Babi, misalnya. Yang haram-haram pasti tidak. Karena ini masuk dalam muamalahnya. Jadi muamalah itu, kaedahnya jelas. Kaedahnya tidak ada penipuan. Tidak ada unsur judi. Tidak ada unsur gembing. Tidak ada unsur riba. Tidak ada unsur yang haram. Barangnya diharamkan. Produknya diharamkan. Itu ya. Sekarang kasusnya gadaikan emas. Kasusnya gadaikan emas. Emas itu kalau dipakai, apakah nilainya akan menyusut? Nah, yang nilainya akan menyusut, itu jadi masalah. Misalnya, yang digadaikan, baju. Wah, baju dipakai setiap hari. Lama-lama rusak baju. Jadi rusak nilainya. Tapi kalau baju yang digadaikan itu, misalnya ya, punya nilai di tengah masyarakat, misalnya sekali pakai, itu kalau dihitung sewa, sekali pakai, itu bayarnya mesti 1 juta. Atau 250 ribu. Kayak anak-anak TK itu, ya mau ada acara, oh dipakai baju adat Bali, baju adat Kalimantan. Ya, 350 ribu. Sekali pakai doang, itu. Sewanya mahal luar biasa. Nah, barang-barang itu, misalnya yang digadaikan, ternyata dipakai oleh anaknya. Mesti dipertimbangkan, ini kalau sewa harganya 300. Potong 300. Dari hutang dia. Begitu tuh. Asas keadilannya. Karena kalau di desa paling banyak gadai sawah. Berapa tahun nih? 15 juta nih. Ya, dia pikir setahun bisa bayar 5 juta. Bisa cici 5 juta. Yaudah. Ya, 3 tahun. Nah, yang sawahnya boleh saya pakai, silahkan. Misalnya. Silahkan. Tapi yang adil. Jadi nanti dihitung. Ya, dihitung. Hitungnya, hitung seperti perusahaan. Kelola sawah itu, keluar dana. Nah, sekarang saya yang kelola sawahnya. Nah, sawah ini saya akan kelola, misalnya sepertiganya untuk saya bikin bangunan semipermanen untuk saya sewakan untuk tempat tinggal. Yang ini tetap untuk ditanami. Setakat, boleh-boleh, sudah dihitung. Ini bakalnya dalam 3 tahun, ini peroleh hasil 150 juta. Bersih 150 juta. Sudah dengan pengeluaran segalanya. Nah, 150 juta. Ambil 15 jutanya, tinggal 85 juta. 15 jutanya hutang-hutang dia. Gak ada idea itu, diambil. Nah, yang 85 juta ini, 85 juta ini dibagi. Ya, pengelola dengan modal 100 persen. Dengan modal 100 persen, misalnya dapat 70 persen atau dapat 60 persen. Ya, ambil 60 persennya untuk dia, 40 persennya untuk yang punya sawah. Dengan begitu, tidak ada yang haknya terkurangi. Nah, tapi yang terjadi di masyarakat, di masyarakat kan tidak begitu. 15 juta orang yang memberikan uang itu, memanfaatkannya selama 3 tahun. Dapat beratus-ratus juta. Ya, sementara itu tetap saja tidak punya apa-apa. Gak bisa bayar bahkan. Jadi, mestinya 3 tahun, senang aja itu. Yang menggadaikan. Yang memberikan uang itu. Ya, senang saja itu. Sampai 10 tahun, sampai lupa kalau itu bukan miliknya. Ya, itu tidak boleh. Baik itu ya. những себя. Terima kasih.